Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunggah video kebakaran yang menghanguskan gedung balai kota Bandung. Dalam video itu, Kang Emil menyoroti aksi sejumlah orang yang menyaksikan kebakaran dari dekat. Menurut Kang Emil, aksi tersebut tidak pantas untuk ditiru karena sangat membahayakan. Dalam video, api tampak berkobar tinggi menghanguskan gedung balai kota. Tak jauh dari lokasi kebakaran, sejumlah pria berdiri di atap gedung sambil bercengkrama. Seorang pria yang mengenakan seragam pegawai terlihat memegang ponsel dan merekam kejadian itu. Aksi ketiga pria tersebut rupanya mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Kang Emil, aksi menonton kebakaran hanya terjadi di Indonesia. Ia lantas meminta warganya untuk tidak meniru aksi yang membahayakan tersebut. Kendati demikian, Gubernur bersyukur api yang melalap gedung balai kota sudah berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang, Pemkot Bandung akan melakukan audit terkait keamanan. Diketahui kebakaran yang melanda gedung di kompleks balai kota Bandung terjadi pada Senin 7 November siang. Saat kejadian, wali kota Bandung tengah melakukan rapat hingga akhirnya bubar karena mendengar teriakan kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini, namun polisi sudah mengamankan satu orang untuk dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!